Kabung karena ya airnya semakin meluap seperti ini Ini rawa atau gimana lah ini Dipuang ke sini Ini rawa Ini ada sejarah Selamat datang di channel Masjur Teknik Kali ini kita berada di tempat yang spesial Ini kebetulan ada pengurasan dari desa Beger Nanti kita wawancarai bapak-bapaknya Ini pakai blower 8 dim Dengan menggunakan diesel RD85 Kubota Seperti apa? Review-nya dan penjelasannya Simak terus di channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di tombol ini ya Oke Langsung saja kita masuk ke tempatnya Saya disini bersama dengan bapak Bapak Kepala Desa Beger Nah ini sedang ada Apa Pak ini? Ya istilahnya itu tradisi setiap tahun pengesatan Tahun ini memang ujian bagi pimpinan Pertama kita dihadapkan dengan corona Yang menjadi dilema di masyarakat Walaupun Banyaknya nggak nampak Tapi kematiannya itu Begitu dasar Seperti itu Setelah itu Tumpang tingginya bantuan-bantuan Sehingga kita sebagai Kepala Desa Ya resiko Ada laporan sana Laporan seni protes dan sebagainya Setelah itu ditambah lagi Dengan Adanya Apa itu air yang Tidak Apa itu biasanya Di tahun ini itu Airnya di hari-hari Akhir mau Musim tanam Itu malah Air semakin Apa itu? Melebar Banjir Meluap seperti itu Sehingga kita ada Kesulitan juga Makanya saya bicara Itu Tahun ini ujian Dari Presiden Gubernur Bupatu Sampai Kepala Desa Ini ujian Nah Untuk yang digeger Ini setiap tahunnya Memang Desa itu harus Turun Karena Kita tahu Pertanian itu kan Mata pencarian pokok Di desa Jadi kita harus wajib Utamanya itu Pemerintah Desa Ketika Ada kesulitan Harus hadir Itu pun Itu pun Kalaupun Itu biasa Lancar-lancar saja Tetap Kita turun di lapangan Sudah kebiasaan saya Setiap Tahun Sejak saya menjawab Sebagai peladisa Seperti itu Ya insya Allah Berkat dukungan masyarakat Pengurus kelompok Stakehold Group Toko masyarakat semuanya Berkat dukungan itu Kita tambah semangat Keluan ada Tapi itu semua adalah Tantangan bagi kita Untuk mencapai kesulitan Seperti itu Ini Sedang ada pengurasan Ini dari Besa Geger ya Ini kira-kira Jalan Berapa hari Sementara ini sudah Satu mingguan Satu minggu Satu minggu Itu untuk perawatan Supaya itu Lancar lah Sama seperti disitu Yang untuk ini Pulau Jaya 3 Geger Pulau Jaya 3 Yang untuk disitu Geger Pulau Jaya 2 Nah ini gabung 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 Karena ya airnya Semakin Ngeluap seperti ini 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 rawa Atau gimana Dimua kesini Ini rawa Ini ada sejarahnya Oh iya Bulu itu orang tua kita Nenek moyang kita Itu rebutan Rawa ini Sampai saat ini Ketika orang Geger Itu Menjalankan rumah tangga Atau rumah tangga Dengan Tangkro Itu seperti ada Apa itu Masih serian Tidak boleh Kalaupun itu Dijalani Ada saja Apa itu Apa istilahnya Orang Jawa itu Kalau tidak Orangnya meninggal Itu Mati Sandang pangan Seperti itu Jadi ini Rawa ini Ada sejarahnya Rebutan Jadi kalau saya kesini Ya mohon maaf Kadang ya Banyak nyebab Memberitahu Kirim doa Untuk Para sesepus Sesepus ini Yang ubah Apa rawa Geger ini Jadi amit Setelah itu Minta kepada Allah SWT Untuk kelancaran Demi masyarakat Ini Merupakan Rawa Yang disitu Penuh sejarah Guys Ini kebetulan Untuk Blower-blowernya Ini Berapa Demand Ini Ini juga ada Maksudnya itu Ada background Dari saya sendiri Saya diundukan Orang tani Terus dipercayakan Bertaninya Termasuk dari Awal itu kita Kelompok tani Masuk ke Pengurus Kelompok tani Terus masuk ke Pengurus kapoktan Dari situ Kita tahu Di lapangan Jadi ketika Saya menjadi Kepala desa Itu langsung Alat untuk Utamanya Yang vital Prioritas disini Itu saya Prioritaskan Bisa dari Dana desa Atau Jasmasnya Dari Dewan Minta bantuan Dan saat ini Kita mendapat Bantuan Alsitan Dari Pemerintah Daerah Maupun Prolisi Ataupun APBN Pusat Itu ada Mungkin Delapan Apa itu Hintraktor Dibagi Tiga Kelompok itu Alatnya Kita minta Bantuan Kesini Satu-satu Terus Desa sendiri Juga ada Setelah itu Saya Membelikan Dari Apa itu Uang Kebijakan Lapi Adi Desa Baling Baling Atau Blur Setilanya Itu Itu Tujuh 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 Unit Empat Unit Delapan Dimp Tiga Unit Sepuluh Dimp Untuk Ini Yang Dua Ini Delapan Dimp Yang Satu Sepuluh Dimp Kita Angkat Dengan Menggunakan Traktor Traktor Delapan PK Setengah Mesin Kubota Ataupun Yarmar Delapan PK Setengah Tapi Kita Ada Kelebihan Kalau Membuah Apa Pakai Kopas Seperti Ini Paling Tidak Radiator Jalan Ada Nyantainya Bahayanya Itu Berkurang Terus Iritnya Bahan Bakar Itu Juga Ada Jadi Setelah Kita Jalan Lima Hari Ini Kita Tidak Kesulitan Masalah Biaya Karena Irit Yang Jaga Juga Ngerti Seperti Itu Kira Kira Sehari Ini Habis Berapa 24 Liter 24 Liter Jadi Hari Satu Malam Satu Hari Satu Malam Biasanya Biasanya Itu Biasanya Pakai Yang Dessel 23 PK Ataupun 24 PK Itu Yang Dessel Besar Dompeng Itu Satu Jam Itu Dua Liter Setengah Bisa Tiga Liter Satu Jam Jadi Terus 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 Dengan Pengalaman Itu Akhirnya Saya Buat Sistem Seperti Ini Berarti Lebih Efisien Pakai Pempa Aksal Jadi Lu Sangat Luar Biasa Ini Merupakan Kelebihan Dari Pak Kadis Sendiri Ini Pakai Diesel Traktor Nangkat Unit Blower 8DM Sangat Gratif Itu 10DM Pakai Yanmer TF85 Ini Sangat Apa Biasanya Kalau Gak Tau Itu Diangkat Dessel 24TK 8DM Caranya Bagaimana Puli Yang Di Mesin Itu Kita Kasih Kecil Jadi RBM Perputarannya Itu Kan Cepat Akhirnya Bisa Ngangkat Itu Debitnya Sangat Luar Biasa Nah Ini Merupakan Bukti Jadi Terus Kita Inovasi Terus Berinovasi Untuk Para Pejuang Pangan Yang ada Di Seluruh Indonesia Mungkin Mungkin Itu Waktu Yang Sesingkat Ini Kita Mendapat Kemencerah Dari Pak Kades Sendiri Pak Subekan Pak Subekan Ini Mampir Di Channel Mas U Teknik Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sangat Luar biasa Perjumpaan Kita Dengan Bapak Subekan Selaku Kepala Desa Geger Perlu Dicontoh Inovasinya Sampai Jumpa Matur Sukun Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton